Al-Firdaus Al-Firdaus sebagai sekolah Islam berfrembek Internasional Bakaloria atau IB pertama di Jawa Tengah. Sejak tahun 2020, Al-Firdaus telah terotorisasi IB dan berhak menerapkan sistem dan standar pendidikan berkelas dunia. Saat ini, jenjang pendidikan yang dimiliki, yaitu Primary YES Program, terdiri Taman Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar. Selanjutnya, jenjang Middle YES Program, terdiri SMP dan SMA. Al-Firdaus berkomitmen mewujudkan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk mengoptimalkan segala potensi dan keunikan anak. Sejak dini, anak-anak ditanamkan jiwa keingin tahuan dan meneliti yang kuat, sehingga memiliki pengalaman pembelajaran yang kontekstual untuk menemukan konsep pengetahuannya sendiri. Keterampilan berkomunikasi pun diasah, sehingga anak terbiasa untuk menyampaikan ide, gagasan, dan hasil karyanya kepada orang lain melalui berbagai program pameran yang digelar sekolah secara kontinu. Kor keislaman dengan konsep minaloh, maiyatuloh, dan ilaloh selalu menjadi ruh dalam setiap tema dan kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran di Al-Firdaus menekankan anak untuk bersikap aktif dan dinamis, sehingga mampu mengasah keterampilan siswa secara maksimal, seperti kemampuan berpikir, meneliti, berkomunikasi, bersosialisasi, dan mengelola diri secara efektif. Apa yang dijalankan Al-Firdaus selama ini ternyata sangat selaras dengan program Merdeka Belajar yang digaungkan oleh pemerintah, sehingga tak heran Al-Firdaus terpilih menjadi sekolah penggerak, yang di dalamnya terpilih juga guru-guru penggerak Al-Firdaus. Dalam merencanakan pembelajaran, Al-Firdaus mengajak orang tua untuk aktif terlibat, sehingga anak, orang tua, dan guru bersama-sama menyepakati target dan program pembelajaran yang akan dilaksanakan setiap semesternya dalam sebuah konferensi. Pengukuran hasil belajar anak tak hanya mengedepankan angka dan aspek kognitif, tetapi lebih melihat pada proses keaktifan anak dan karya-karya riset yang dihasilkan dalam program eksibisi. Al-Firdaus juga mengembangkan bakat dan minat anak melalui program ekstra kurikuler, seperti bidang akademik, olahraga, seni dan budaya, serta penulisan dan jurnalistik. Selamat bergabung bersama Al-Firdaus. Mari kita wujudkan pendidikan yang memerdekakan anak. Terima kasih telah menonton!